Halo Sobat Bakuantam Pertempuran Benteng Eben Emil adalah sebuah pertempuran antara Jerman dengan Belgia pada 10 Mei 1940 yang termasuk dalam periode Perang Dunia Kedua Benteng Eben Emil sendiri sebenarnya adalah sebuah benteng yang didirikan oleh Belgia untuk menghadang gerak maju pasukan Jerman Nazi dari perbatasan Belgia-Jerman di sisi timur karena melihat masifnya pertumbuhan militer Jerman di bawah kepemimpinan Bapak kalian Bapak Adolf Hitler terutama setelah jatuhnya Polandia pada awal Perang Dunia Kedua September 1939 Jatuhnya Benteng Eben Emil ini juga berdampak pada jatuhnya Perancis ke dalam pendudukan Jerman dan membuka kelemahan garis Maginot alias sistem pertahanan milik Perancis yang diklaim tidak dapat ditembus oleh siapapun Benteng ini didesain sangat kuat dirancang untuk menahan tembakan meriam dari kaliber sebesar apapun sehingga benteng ini juga disebut sebagai salah satu benteng terkuat kala itu Selain kuat secara struktur, benteng Eben Emil ini juga semakin diperkuat dengan jumlah personil angkatan bersenjata Belgia yang ditempatkan ada sekitar 1200 orang atau sekitar 1 batalion atau 12 kompi pasukan Belgia siap sedia di Benteng Eben Emil ini Selain jumlah personil yang luar biasa banyak, Benteng Eben Emil juga diperkuat dengan meriam berkaliber 120mm dan 75mm belum lagi ada meriam anti tank kaliber 60mm, senapan mesin dan meriam anti pesawat tempur wah 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 ketika telah diputuskan untuk melewati Belgia agar dapat menaklukan Perancis Jerman ini berfikir keras karena Jerman dihadapkan pada sistem pertahanan benteng milik Belgia yang serupa tapi tak sama dengan benteng atau garis Maginot milik Perancis Jerman kemudian berfikir wah macam tak betul nih benteng ya kan Jerman pun mengatur strategi agar dapat menaklukan benteng Eben Emil yang kokoh dan diperkuat tentara Belgia ini Jerman melihat jika melakukan serangan dengan angkatan darat maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama mungkin berbulan-bulan tau sendiri kan konsep Blitzkrieg ini harus cepat bos dan karena itu diputuskanlah untuk melakukan serangan dengan mengirim angkatan udara Jerman atau Luftwaffe untuk menaklukan benteng Eben Emil Luftwaffe kemudian menunjuk unit pasukan khusus penerjun payung mereka yaitu Valsmager atau bacanya Valsmage apa gimana ya Valsham Jaga untuk menaklukan pasukan di benteng Eben Emil di bawah komando Kapten Walter Conch dan Lieutenant Rudolf Widzik yang memimpin sekitar 80 orang personil Valsham Jaga dan 74 orang insinyur Luftwaffe dalam latihan di Cekoslavia kemudian mereka membuat sebuah benteng tiruan dan muncullah sebuah ide bahwa serangan ke benteng Eben Emil ini dilakukan dengan menggunakan glider atau pesawat peluncur tanpa mesin yang kerangkanya menyerupai kertas namun kuat dan biasanya digunakan oleh British Commando usulan ini datang langsung dari Sang Führer, Pak Adolf ketika itu ia memperhitungkan jika menggunakan pesawat biasa maka senapan anti pesawat milik Belgia ini akan merusak pesawat itu dan justru berbahaya bagi para prajurit Valsham Jaga dan juga mahal bila harus mengorbankan pesawat Luftwaffe lum lagi targetnya adalah sebuah benteng bukan lapangan luas yang mana pasukan Valsham Jaga ini bisa menggunakan parasut untuk mendarat bila pasukan Valsham Jaga ini menggunakan parasut mereka akan mendarat di mana saja dan sangat beresiko bila mereka mendarat tepat di depan moncong senapan mesin Meriam Belgia ini ternyata keputusan Adolf Hitler untuk menggunakan glider ini dan bukan pesawat ini menjadi sebuah ide yang sangat brilian cemerlang dan uwow ditambah kepiawayan orang Jerman yang kuat dan disiplin turut mendukung keberhasilan misi ini serangan ini dimulai pada pagi hari tanggal 10 Mei 1940 glider-glider yang menyangkut eh menyangkut mengangkut pasukan Valsheim Major ini terbang yang ironisnya dari wilayah dekat garis Maginot dan karena memiliki posisi bagus untuk lepas landas ternyata tentara Perancis yang saat itu memperhatikan ini tidak memberi tindak atau tidak melakukan apamun ya mereka melongo aja bos glider-glider Jerman ini kemudian hingga palis mendarat di atap benteng Ebene Mel para personil Valsheim Major yang bersenjatakan flamethrower pelontar granat dan peledak kemudian menghabisi pasukan Belgia di posisi-posisi penting seperti kru meriam yang berbahaya bagi pergerakan pasukan Wehmach nantinya penggunaan flamethrower atau penyemprot api dalam pertempuran di benteng ini sangat efektif karena mampu menghabisi tentara Belgia yang masih udut di ruangan-ruangan sempit takut ketahuan komandan nah di cerot-cerotlah mereka menggunakan flamethrower ya salam akhirnya benteng Ebene Mel pun jatuh pada 11 Mei 1940 pada pukul 13.30 waktu setempat semua pasukan Belgia tewas dan menyerah tak ada yang berhasil melarikan diri sementara Jerman hanya kehilangan 6 orang buset sebuah keberhasilan dan revolusi yang brilian dari strategi militer saat itu dan menaikkan pamor pasukan Falschermjager sebagai sebuah unit pasukan khusus Jerman Falschermjager silahkan baku hantam kalian di rumahnya Kevin De Bruyne Yo Salam Terima kasih Terima kasih